Tiga hari menjabat sebagai Gubernur RKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyambangi Gedung Kementerian Badan Usaha Milik Negara atau BUMN di Jalan Medan Merdeka Selatan Rabu Pagi. Dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam, Menteri BUMN Erick Thohir bersama penjabat Gubernur RKI Jakarta, Heru Budi Hartono, sepakat untuk menyingkronkan transportasi publik yang dimiliki BUMN dan pemerintah daerah RKI Jakarta. Menurut Erick, kolaborasi BUMN dengan Pemprov RKI selaras dengan arahan Presiden Joko Widodo untuk mensinkronisasikan transportasi yang dimiliki BUMN dan BUMD RKI Jakarta. Selain itu, keduanya juga sepakat menyingkronkan aset-aset yang dimiliki BUMN dan Pemda DKI Jakarta untuk digunakan menjadi fasilitas publik untuk memberi dukungan maksimal bagi UMKM. Tentu dengan situasi global seperti ini, penting sekali pemerintah pusat, pemerintah daerah, kita bisa bersama-sama memastikan UMKM kita bisa tetap menjadi dukungan yang maksimal. Apa yang bisa kami perbuat untuk publik, apa yang kami BUMN bisa perbuat untuk mempercepat transportasi umum dan lain-lain dan sudah ada tahap-tahapannya, nanti mungkin tidak bisa saya sampaikan di sini Pak Menteri, kami detilkan dulu. Nanti kami pasti akan sering ke Bapak, sering ke staff Bapak untuk mendalamkan tadi diskusi. Erik menambahkan peningkatan integrasi yang memerlukan sebuah payung hukum antara pemerintah pusat dan daerah. Untuk itu, Erik berharap penerbitan payung hukum dapat realisasi sesegera mungkin. Hal ini akan menjadi poin penting dalam pembentukan badan usaha baru hasil kolaborasi antara BUMN dan BUMD DKI Jakarta. Muhammad Rituan, JAK TV